Saudara Rektor Uni Muda Sorong, Dr. Rustam Haji, menyatakan bangga mengikuti Trihita Karana Forum dan Kampus Merdeka serta penanda tanganan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di KTT G20 Bali karena telah menjadi bagian dari event internasional tersebut. Pernyataan rasa bangga Rektor Uni Muda Sorong, Dr. Rustam Haji, disampaikan dalam press conference di ruang pertemuan Rektorat Uni Muda Sorong hari Sabtu 12 November 2022. Keikutsertaan Uni Muda dalam event internasional ini diakui Rektor sebagai kehormatan sehingga menyatakan bangga menjadi bagian dalam event internasional KTT G20 di Bali 14 November 2022. Uni Muda Sorong merupakan satu-satunya perguruan tinggi memadian dari 174 perguruan tinggi memadian Asia yang ada di Indonesia. Ternyata Uni Muda Sorong yang diundang untuk mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari G20 yang ada di Bali. Nanti di dalamnya kami akan menandatangani MOU dengan beberapa kampus, bahkan negara kampus yang ada di dunia. Nah ini kami tentu bersyukur karena ini merupakan langkah awal untuk kita membuka cakrawala berkarya di Tanah Papua. Jadi tentu kalau ada pertanyaan kenapa Uni Muda Sorong yang diundang Nah undangan ini juga bukan kebetulan Jadi Uni Muda Sorong diundang itu bukan karena kebetulan karena kedekatan dan sebagainya tetapi karena setelah dilihat oleh Dikti Direktora Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek bahwa untuk di kawasan timur perguruan tinggi swasta yang berprestasi di bidang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Uni Muda Sorong. Sehingga di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara bahkan sampai Sulawesi yang swasta itu diundang hanya kami. Badan pimpinan harian Uni Muda Rahman Rahawarin dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong, Syamsudin, Namungur ikut menyatakan bangga Uni Muda menjadi satu-satunya perguruan tinggi di bagian timur Indonesia yang mengikuti Trihita Karana Forum membahas kegiatan menggerakkan inovasi dan kualitas ketahanan iklim serta pembangunan inklusif di Indonesia kawasan regional dan festival kampus Merdeka serta melakukan penanda tanganan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dalam dan di luar negeri. Investasi yang selama ini dicapai oleh Uni Muda Oleh karena itu tidak salah pula kalau ada penunjukan dari pusat kepada perguruan tinggi kita ini untuk ikut serta dalam kegiatan yang sifatnya internasional Kita sangat berbangga dengan itu tentunya dan kita harapkan dengan kehadiran kita tentu akan memberikan motivasi dan semangat pada kita untuk ke depan lebih berkembang lagi lebih berbuat yang terbaik lagi untuk seluruh masyarakat terutama yang berada di Papua ini Selamat pimpinan daerah, mengucapkan banyak terima kasih dan semoga sukses Keikusertaan Uni Muda semakin menunjukkan eksistensi dan pengalaman internasional menuju kampus bertaraf dunia Hasim Kelirai Jawa M. Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!